Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga bertemu lagi bersama saya Hilman di channel youtube saya Serdadu HD kali ini saya akan mereview satu buah racket dari brand Lining yaitu merek Lining Iron Note 9000 combat Lining Iron Note 9000 combat bisa dilihat guys kurang fokus 9000 combat ini pemain pro yang memakainya adalah Yuta Watanabe dan pemain ganda campuran Cina Zheng Zui saya sudah melihat review-review sebelumnya dan spesifikasi dari racket ini saya menilai dan merasakannya bahwa racket ini cocok untuk pemain ganda baik posisi di depan maupun di belakang saya kemarin sudah mencoba satu kali menggunakan racket ini hasilnya sangat memuaskan karena kita pemain amatir bukan pemain profesional maaf bukan pemain profesional kita sering apabila diserang oleh lawan mudah sekali kita untuk men-defense bertahan mudah sekali dengan racket ini untuk adu kecepatan adu drive racket ini sangat juara sangat enak sangat cepat dan begitu pula untuk power smash racket ini lumayan sangat baik karena kalau saya melihat pemain-pemain amatir kita paling-paling untuk smash itu tidak terlalu sering paling kuat lima kali jumping smash itu pun sudah lob smash kali lob nah itu kecuali kalau pemain profesional itu bisa smash berkali-kali karena mereka latihan sangat rutin karena kita amatir dan pengaruh juga usia U usia saya sudah tidak sanggup lagi untuk jumping smash berkali-kali makanya saya memilih untuk mengganti ke leaning 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 ironwood combat leaning ironwood combat ini mempunyai frame yang sangat besar yang sangat besar tidak terlalu besar tapi lumayan pada racket pada umumnya pada review sebelumnya di channel saya saya ada mereview racket astrok 100zz yang dipakai oleh Victor Asselsen itu racketnya terlalu berat kepalanya berat sehingga membutuhkan tenaga yang ekstra oleh karena itu butuh penyesuaian di racket 100zz itu yonex 100zz butuh satu bulan penyesuaian ketika saya memakai racket ini saya tidak butuh penyesuaian terlalu lama sehari mencoba saya sudah terbiasa untuk memakainya mudah mudah guys yakin untuk drive untuk smash untuk backhand forehand aduk kecepatan net kita bisa menghalang smash-smash musuh itu mudah sekali wajar di utawatan AB itu mudah sekali menghalang-halang defense bermusuh pengaruh juga mungkin dari racketnya ini di frame-nya ini ada rongga rongga udara ini ya guys itu rongganya itu mempengaruhi drive sehingga drive kita cepat swing kanan swing gini sangat cepat begitu juga pegangan grip grip-nya sangat kecil padahal ini masih ada grip karet grip bawaan itu tidak saya buka saya langsung lapis pakai grip kain itu saja masih terasa kecil masih cukup sangat enak tidak payah lagi dibuka grip aslinya untuk semes kontrol kita tinggal menyesuaikan saja karena ukuran grip bawahnya panjang beda kalau di yonek 1zz gripnya tidak terlalu panjang seperti ini seperti leaning ini ori saran saya janganlah sekali-sekali memakai racket ori karena kalau sekali pakai agan-agan semua pasti ketagihan itu saja berat sekitar 88 gram plus 1 jadi ini stabil tidak terlalu berat kepala stabil enak mudah digunakan mudah penyesuaian pemain untuk profesional apalagi apalagi amatir lebih enak kita pakai jangan lupa coba kita selalu sehat kalau olahraga tujuan kita mencari keringat bukan mencari juara karena kita bukan pemain profesional kita adalah pemain amatir jadi didukung oleh sebuah amunisi yang bisa menunjang kesehatan kita karena olahraga tujuannya adalah untuk sehat bukan untuk mencari prestasi oleh karena itu demi dukung channel saya akan terus supaya bisa terus berkembang berikutnya akan bisa mereview mereview rekat-rekat yang lain semoga rekat linik ini bisa menjadi acuan kalian untuk dalam mencari rekat bingung masih bingung dalam mencari rekat ini solusi rekat terbaik untuk ganda putra atau ganda campuran silahkan dicoba demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati